Baik, selamat malam untuk seluruh sahabat-sahabat konsep dimanapun kita berada, dan selamat malam juga untuk seluruh pendeta-pendeta yang boleh hadir bersama dengan kita, dan juga Pardosi yang selalu setia boleh menemani kita dalam diskusi pelajaran sekolah sahabat kita. Dan saat ini kita akan melanjutkan pelajaran diskusi sekolah sahabat kita, dan tak terasa kita masuk kepada pelajaran yang terakhir atau pelajaran yang ke-13 dengan judul Proses Penghakiman, yang nantinya akan disampaikan oleh pendeta Ricky Mual, yang saat ini akan boleh memberikan materinya kepada kita secara singkat dan kita akan berdiskusi bersama. Nah, untuk itu sebelum kita sama-sama belajar, kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu oleh pendeta Jimmy Wita Barat. Kami persilahkan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapak di sorga, terima kasih atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami hingga pada malam hari ini, kami dapat menikmati kebaikan Tuhan. Kami akan belajar pelajaran sekolah sahabat yang ke-13, sekiranya Tuhan berkati, yang kami akan belajar tentang penghakiman, sehingga kami lebih mengerti firman Tuhan dan hari sabit kami membawakannya di kelas sekolah sahabat di tempat mungkin masing-masing. Berarti ambamu pendeta Riki yang akan menyampaikan, agar engkau memberikan kuasa dan hikmur kepadanya. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Baik, saat ini kita akan kembali mendengarkan presentasi singkat yang nantinya akan dibawakan oleh pendeta Riki dan setelah itu kita akan sama-sama berdiskusi dan untuk seluruh sahabat-sahabat konsep boleh berinteraksi bersama dengan kami dengan mengirimkan di kolom chat Facebook live yang ada di Facebook dan kita akan sama-sama berdiskusi untuk pertanyaan-pertanyaan yang boleh masuk. Kalian persilakan pendeta Riki. Salam, selamat berjumpa kembali kepada sahabat konsep dimanapun berada yang telah luangkan waktu untuk boleh belajar sama-sama pada malam hari ini. Saya mau pastikan dulu apa slide saya sudah kelihatan? Sudah. Oke, baik. Kita sudah sampai kepada pelajaran yang ke-13. Biasanya ini pelajaran yang terakhir, tapi triwulan ini kita sampai kepada pelajaran yang ke-14. Jadi masih ada satu lagi untuk minggu depan ya. Dan rasanya ini adalah salah satu pelajaran yang menarik dan begitu penting, begitu penting terlebih khusus bagi pekabaran gereja kita. Judulnya adalah Proses Penghakiman. Sebagai pendahuluan di ayat inti disampaikan dalam 2 Korintus 5 ayat 10 bahwa kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Karena kita akan memperoleh apa yang patut diterima sesuai dengan yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Baik atau jahat. Jadi baik atau jahat semuanya akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Kita diberikan petunjuk bahwa Tuhan itu punya pengetahuan yang sempurna. Dia mengetahui segala sesuatu. Bahkan niat yang paling rahasia sekalipun. Nah dari sini kita dapat pengertian bahwa tidak ada yang dapat tersembunyi di hadapan Tuhan dan semuanya baik atau jahat akan dibawa kehadapan pengadilan Kristus. Dalam tulisan di pelajaran sekolah sabat ada kalimat yang menarik ya. Bahwa Tuhan tidak memerlukan penghakiman bagi dirinya sendiri untuk mengetahui kehidupan setiap manusia. Penghakiman Tuhan adalah memang merupakan bantuan ilahi yang dijalankan demi ciptaannya. Jadi dari sini kita semakin mengerti bahwa pengadilan ini selain memang karena Tuhan yang lakukan tapi ini demi kepentingan ciptaannya termasuk kita manusia yang ada di sana. Nah ketika kita melihat ini lalu di sebelumnya disampaikan bahwa baik atau jahat semuanya akan sampai di pengadilan kita akan melihat peristiwa ini penghakiman ini adalah sesuatu yang begitu penting bagi kita karena itu untuk kepentingan kita dengan kata lain untuk keselamatan kita. Nah saya pikir tidak ada yang lebih penting selain keselamatan bagi umat manusia karena itu yang kita lihat ke depan. Itu sebabnya belajar tentang proses penghakiman ini adalah hal yang begitu penting. Saya ringkas menjadi tiga yaitu kita akan lihat tentang penghakiman lalu berikutnya adalah tentang tiga fase penghakiman yang saya pikir ini adalah dasar pemahaman dari Alkitab yang harusnya kita mengerti ketika kata penghakiman muncul sebenarnya apa sih lalu beberapa fase supaya kita tahu penghakiman itu kapan dimulai dan seperti apa nanti akhirnya. Lalu yang berikut adalah tentang kematian yang kedua. Yang pertama kita harus melihat bahwa ketika bicara tentang penghakiman benar ada penghukuman di sana tapi ada dua sisi selain ada yang dihukum penghakiman juga punya sisi yang baik sisi positifnya karena dalam penghakiman itu juga melibatkan pemulihan bagi orang benar. Jadi melihat penghakiman tidak selalu oke hanya dihukum api neraka tapi penghakiman juga ini adalah kepentingan bagi mereka yang benar inilah dua sisi dari penghakiman jadi bukan sekedar menghukum tapi penghakiman juga adalah menyelamatkan. Lalu berikutnya ini adalah tentang pilihan kita kenapa? karena tidak ada ketetapan yang sewenang-wenang dari Tuhan masing-masing kita secara bertanggung jawab secara moral atas nasibnya sendiri jadi penghakiman bukanlah saat Tuhan memutuskan untuk terima atau tolak kita tapi inilah saat Tuhan menyelesaikan pilihan kita jadi ini sangat berbeda ya apakah kita telah menerimanya atau tidak pilihan itulah yang diwujudkan yang nyata dalam perbuatan kita jadi dari sini kita mengerti bahwa apa yang kita dapatkan nanti adalah hasil dari pilihan kita sendiri lalu bagian yang berikutnya adalah tiga fase penghakiman yang pertama adalah penghakiman yang disebut praadven nah mengerti ini ada tiga hal yang harus kita lihat terlebih dahulu bahwa orang mati itu baik yang benar atau yang tidak mereka akan tetap tidak sadar dalam kubur sampai kebangkitan lalu yang kedua penghakiman ini universal atas semua manusia lalu yang ketiga kebangkitan pertama itulah keselamatan bagi orang benar ketika Yesus datang yang kedua kali lalu ada lagi yang disebut kebangkitan kedua inilah bagi orang fasik kita akan bahas ini di bagian berikutnya nah dari sini tiga poin ini maknanya adalah kalau semua manusia akan dihakimi berarti mereka harus diadili sebelum kebangkitan mereka masing-masing inilah penghakiman praadven sebelum kedatangan Tuhan yang kedua karena mereka baru nanti dibangkitkan setelah waktu kedatangan Tuhan jadi mereka harus dihakimi mereka harus diadili sebelum kebangkitan mereka masing-masing karena pada kebangkitan itu mereka karena pada kebangkitan akhir nanti baik bangkit yang kedua atau baik bangkit yang pertama atau bangkit yang kedua itulah sudah menerima upah mereka nah lalu dasar yang berikutnya adalah bagaimana akhir nubuatan dari 2300 petang dan pagi tahun 1844 ekspresi baik suci dibersihkan lalu pengadilan pemeriksaan lalu ekspresi di Matius 22 tentang bagaimana tamu itu diperiksa sebelum pestanya dimulai ya pesta pernikahan ya kita tahu kedatangan Tuhan juga digambarkan sebagai pesta pernikahan ya lalu bagaimana di buku Wahyu dituliskan tentang mereka yang beribadah dibait Allah umat-umat Tuhan ini ya lalu ekspresi tentang telah tiba saat penghakimannya nah inilah secara ringkas bagaimana konsep penghakiman praadven di dalam Alkitab lalu kita ke fase yang kedua yaitu fase seribu tahun apa ini yang pertama kenapa ada fase seribu tahun ini inilah untuk membuktikan karakter Tuhan terhadap tuduhan iblis bahwa Tuhan tidak adil bagaimana memperlakukan mahluknya dan yang kedua ini menegaskan upah orang benar secara adil lalu yang ketiga tidak menunjukkan keadilan hukuman orang jahat karena semuanya dinyatakan dibukakan dan yang keempat adalah menghilangkan semua keraguan yang dapat mengarah pada pemberontakan lain di alam semesta bayangkan Tuhan kita begitu luar biasa menyiapkan semua ini begitu transparan semuanya terbuka jelas lalu dalam penghakiman pemeriksaan praadven atas orang benar hanya penghuni sorga yang terlibat tapi di penghakiman seribu tahun ini atas orang jahat dan malaikat yang jatuh termasuk lucifer disana orang-orang kudus umat-umat selamat itu juga akan berpartisipasi inilah seribu tahun setelah kedatangan Tuhan yang kedua lalu yang terakhir penghakiman eksekutif atau bahasa sederhananya pelaksanaan penghakiman ini adalah intervensi hukuman terakhir dan tidak dapat diubah dari Allah dalam sejarah manusia jadi inilah pelaksanaan akhirnya kita tahu bagaimana Tuhan melaksanakan penghakiman penghukumannya cerita malaikat seperti Gadiusur dari sorga lalu cerita Adam dan Hawa Dusur Taman Eden Airbah Sodom kematian anak sulung di Mesir lalu cerita Ananias dan Safira jadi tidak heran bahwa akan ada penghakiman pelaksanaan orang jahat pada akhir sejarah manusia karena Tuhan juga lakukan itu di waktu yang lalu bagaimana menghukum ini lalu bagian yang ketiga adalah tentang kematian kedua apa ini Wahyu 20 14-15 maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api itulah kematian yang kedua lautan api dan setiap orang yang tidak ditemukan nama yang tertulis dalam kitab kehidupan ia dilemparkan ke dalam lautan api itu ini kita tahu bagaimana penghukuman yang terakhir itu ya mereka yang tidak selamat setelah Jerusalem baru turun dari sorga dan inilah upah mereka ya kematian yang kedua lautan api itu lalu dari sini kita juga melihat rupanya bahkan di penghukuman terakhir ini kita diperlihatkan kasih dan keadilan Tuhan kenapa karena kehancuran iblis yang terakhir ini ya pemusnahan terakhir ini itu akan membersihkan alam semesta ini dari dosa dan semua akibatnya namun kehancuran ini juga adalah tindakan kasih Tuhan tidak hanya untuk orang kudus yang selamat tapi juga orang jahat itu sendiri penulis kuala sahabat tuliskan begini mereka lebih baik mati daripada hidup dihadirat Allah karena mereka tidak mau menurut akan Tuhan bagaimana mungkin mereka dibiarkan tetap hidup dengan Tuhan itu akan jadi karena Tuhan api yang menghanguskan bagi dosa mereka disini juga dia sebagai hakim yang adil 2 Timotus 4 ayat 8 karena dia membuat keputusan yang begitu adil untuk memberikan keabadian kepada orang benar dan kehancuran kekal bagi orang jahat untuk memudahkan inilah kurang lebih garis waktunya 1844 penghakiman pemeriksaan dimulai itu ekspresi di Daniel fasal 7 lalu kita datang kepada kedatangan Yesus yang kedua waktu kedatangan Yesus yang kedua orang yang baik ini orang-orang yang bertobat ini yang selamat mereka yang sudah mati akan dibangkitkan yang masih hidup akan diubahkan dan menemui Tuhan di angkasa lalu masa seribu tahun inilah tadi semua orang kudus di sorga dibawa ke tempat kediaman Tuhan sendiri selama seribu tahun inilah yang disebutkan di alkitab mereka akan memerintah bersama Kristus lalu tibalah kedatangan Yesus yang ketiga inilah akhir dari seribu tahun itu ketika Yerusalem baru itu turun ke bumi ini dan kita tahu bahwa Lucifer bebas dari penjaranya iblis iblis bebas dari penjaranya lalu orang-orang jahat yang mati itu akan bangkit dan menyerbu kota itu dan disitulah mereka dibedasakan dan akhirnya tibalah dunia baru dimana tidak ada lagi air mata maut perkabungan ratap tangis duka cita karena semua sesuatu yang lama itu telah berlalu kutipan dari hamba Tuhan yang nyawet dan buku alfa omega mereka yang tersesat menyambut kebinasaan agar mereka bisa disembunyikan dari wajah dia yang mati untuk mereka nasib orang fasik itu ditentukan oleh pilihan mereka sendiri tidak masuknya mereka ke sorga adalah atas kemauan mereka sendiri itu dia yang di awal tadi bagaimana pilihan kita yang tentukan dengan memandang semua fakta pertikaian besar itu seluruh jagat raya ini baik yang setia maupun yang memberontak berseru adil dan benar segala jalan ya raja segala bangsa inilah ringkasan pelajaran kita mudah-mudahan jadi pengantar kita boleh berdiskusi sehingga kita boleh belajar lebih baik lagi terima kasih Tuhan memberkat baik terima kasih pendeta Riki yang sudah memberikan ringkasan dari sekolah sahabat kita di pelajaran yang ter-13 dengan judul proses penghakiman dalam pelajaran ini tadi kita bisa lihat bahwa ada beberapa fase yang mau disampaikan melalui pelajaran sekolah sahabat kita sehubungan dengan penghakiman fase pertama kedua dan ketiga yang tadi disampaikan dan pelajaran sekolah sahabat kita ini memberikan penghakiman memberikan penjelasan sehubungan dengan penghakiman dan penghakiman yang terakhir pun menjadi satu pembahasan yang baik untuk kita boleh belajar pada malam hari ini baik kita masuk kepada diskusi kami kembali menyapa untuk seluruh sahabat-sahabat konsep yang sedang menyaksikan di Facebook bisa bergabung bersama-sama dengan kita malam hari ini kita bersyukur dan kita akan sama-sama berdiskusi sehubungan dengan judul kita mengenai proses penghakiman dan kita masuk kepada pertanyaan yang pertama nanti pendeta Ricky boleh berikan respon dari pertanyaan ini dan boleh dibantu pendeta Jimny Buta Barat berhubungan dengan pertanyaan yang pertama yang masuk pendeta pertanyaan yang masuk adalah apa-apa saja yang menjadi indikator penghakiman Allah atau penghakiman yang tadi kita boleh dengarkan dari penghakiman pra-advent penghakiman seribu tahun sampai pada penghakiman eksekutif atau penghakiman yang terakhir dan itu pasti selayaknya ada punishment pastikan ada sebuah indikator-indikator yang jelas karena kita percaya bahwa Tuhan memberikan konsep penghakiman ini punya maksud dan tujuannya kira-kira dari pelajaran malam hari ini indikator apa yang kita bisa sederhanakan sehubungan dengan penghakiman masing-masing penghakiman tersebut kami persilahkan pendeta Riki nanti dilanjutkan terima kasih pertanyaan pendeta sejujurnya saya kurang paham pertanyaannya tapi mudah-mudahan yang saya pahami ini betul ya jadi indikator dalam penilaian penghakiman saya begini kan hanya dua konsekuensinya pertama diselamatkan sama yang tidak jadi kita tidak usah pusing bagaimana apa indikator mereka yang tidak diselamatkan jadi indikator buat mereka selamat adalah saya ambil dari cerita Wahyu Fasal 14 nah Wahyu Fasal 14 tadi kan disampaikan telah tiba saat penghakimannya nah ketika kita bicara Wahyu Fasal 14 di ayat 7 takutlah akan Allah muliakanlah dia karena telah tiba saat penghakimannya sembahlah dia yang menjadikan langit dan bumi laut dan semua mata air nah yang paling singkatnya kita pergi ke ayat 12 ya saya pikir inilah yang jadi indikator penilaian utama yang penting disini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus jadi bagaimana menuruti penurutan akan perintah Allah itulah juga bagian yang penting selain bagaimana beriman kepada Yesus karena Alkitab katakan bukan yang berseru tapi mereka yang melakukan kehendak kita semua bisa berseru tapi di dalam slide pelajaran tadi bagaimana itu dimanifestasikan dalam kehidupan kita dalam penurutan kita kepada hukum Tuhan dan saya pikir itu yang yang penting pendeta terima kasih oke terima kasih pendeta Riki kami persilahkan pendeta Jumita Barat sehubungan dengan pertanyaan tersebut terima kasih jadi semua orang-orang yang ada di dunia ini baik yang dulu dan sampai Tuhan datang itu akan dihakimi oleh Tuhan di masa pengadilan peradilan itu sesuai dengan indikator ini tadi perbuatan mereka masing-masing jadi jangan sampai kita salah memahami bahwa penting juga untuk menjaga perbuatan untuk tetap benar dihadapan Tuhan jangan sampai keselamatan berasal dari Tuhan lalu kemudian melakukan segala sesuatu yang bebas tidak tapi kita semua dihakimi dicatat semua sehingga apa yang kita perbuat itu nantinya akan Tuhan buka menjadi catatan-catatan yang bisa menentukan kita selamat atau tidak terima kasih baik tadi ada beberapa hal yang saya sempat kutip dari dua respon yang tadi boleh disampaikan pendeta Ricky dan juga pendeta Jumita Barat sehubungan dengan indikator penghakiman yang Tuhan berikan maka tadi disampaikan ada beberapa poinnya yang satu adalah ketekunan indikatornya dan yang satu adalah perbuatan yang mengacu kepada hasil daripada manusia hidup ini sampai pada masanya dunia ini selesai ini Tuhan mau melihat mana yang setia dan juga dari perbuatan itulah yang akan membantu mereka bisa masuk di dalam keselamatannya oke kita masuk ke dalam pertanyaan yang kedua nanti kita minta respon dari pendeta Ricky selaku pemateri dan dilanjutkan pendeta Edwin Pasaribu nanti untuk kedua hal ini kita minta penerangan dari Sir Milton juga sehubungan dua pertanyaan yang masuk pertanyaan yang kedua pendeta Ricky adalah bagaimana kita manusia bisa mengetahui jika kita sementara masuk dalam dalam proses penghakiman pra-advent kira-kira kita bisa mengetahuinya berupa apa pendeta Ricky kami persilakan terima kasih pendeta pertanyaannya jadi bagaimana kita tahu bahwa sekarang kita ini masuk di fase penghakiman pra-advent jadi indikator pertama adalah Tuhan belum datang jadi otomatis dari tiga fase itu pilihannya cuma ada fase penghakiman pra-advent kan begitu karena penghakiman sebelum Tuhan datang sekarang kita hidup sebelum Tuhan datang jadi itu yang paling sederhana berarti sekarang dari tiga fase ini kita fase pra-advent kan begitu nah tapi jawaban yang lebih baik lagi tadi sebenarnya saya sudah singgung di presentasi ini sudah dibahas dari beberapa pelajaran waktu lalu kalau kita lihat tentang nubuatan 2300 petang dan pagi baik suci dibersihkan penghakiman pemeriksaan kita akan tahu setelah 1844 setelah Yesus berpindah dari bilik yang suci ke bilik yang mahasuci ketika pendamaian itu dimulai ya itulah berarti penghakiman pra-advent jadi saya pikir ini sekedar mengingatkan saja tapi yang paling mudah karena cuma tiga fasenya kalau sekarang kita hidup sebelum Tuhan datang berarti kita ada di fase penghakiman pra-advent lalu kalau mau ditambah lagi tadi saya juga sudah jelaskan apa yang dituliskan di pejalan sekolah sabat ekspresi matius 22 lalu ekspresi di wahyu 14 yang tadi telah tiba saat penghakiman kita hubungkan dengan Daniel fasal 8-7 Daniel 9 tentunya akan jelas sekali kelihatan bahwa setelah 1844 sampai nanti kedatangan Tuhan kita ada di penghakiman pra-advent saya pikir demikian pendeta terima kasih oke terima kasih bagaimana pendeta Edwin Pasar Ibu hubungan dengan pertanyaan tersebut berikan respon atau jawaban monggo pendeta baik terima kasih atas pertanyaannya selamat jumpa kembali sebenarnya pemateri sudah jelaskan lebih jelas dan kita sudah pada posisi penghakiman pra-advent artinya bahwa tujuan pelajaran sekolah sahabat kita ini memberikan pemahaman kepada kita untuk kita bersedia nah karena kita akan dihakimi jadi kita bersedia untuk hal itu dan kita persiapkan diri kita supaya kita siap untuk masuk surga jadi itu mungkin terima kasih oke baik terima kasih pendeta Edwin Pasar Ibu yang telah merespon pertanyaan yang kedua dari bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kita masuk dalam konsep pengakiman sekarang baik kita minta respon pendeta Pardosi yang boleh bersama dengan kita ini ada dua pertanyaan yang masuk sehubungan dengan penghakiman berbicara mengenai penghakiman ini kan pasti ada indikator-indikator yang orang dihakimi mungkin bisa disampaikan dan pertanyaan yang kedua adalah bagaimana kita bisa tahu orang Kristen ini kita masuk sementara dalam penghakiman baik terima kasih salam jumpa kembali ya sahabat konsep saya sudah beberapa lama tidak bisa ikut aktif ya mudah-mudahan sahabat konsep merindukannya ya puji Tuhan lah ya baik kalau kita pahami apa indikatornya indikator itu artinya ukurannya apa yang mau dipakai ketika Tuhan itu melakukan sebuah proses penghakiman tadi sudah dijabarkan bahwa penghakiman itu ada tiga fase fase yang puncaknya adalah eksekusi daripada keputusan penghakiman keputusan penghakiman yang mana keputusan penghakiman yang praadven itu karena keputusan penghakiman praadven itu eksekusinya dua satu yaitu bagi orang yang benar atau orang yang percaya yaitu Yesus datang yang kedua kali dan mereka mendapatkan hidup kekal lalu diangkat ke sorga kemudian fase kedua dari eksekusi penghakiman praadven itu adalah api neraka waktu Yesus datang yang ketiga kali bersama dengan seluruh malekat dan termasuk Jerusalem yang baru dan seluruh umat tembusan yang sudah tinggal di sorga selama seribu tahun dan seribu tahun itu apa yang terjadi yang terjadi adalah pemeriksaan yang dilakukan bukan lagi oleh Tuhan tapi oleh manusia sendiri untuk melihat keadilan Tuhan itu baik kepada dirinya sendiri maupun juga kepada orang-orang yang tidak diizinkan untuk masuk sorga bahkan kepada Lucifer dan semua malekat-malekat nah kalau kita mau bertanya tentang indikator di dalam penghakiman itu maka ada tiga hal yang sangat penting untuk dipahami baik-baik yang pertama adalah bahwa manusia itu diselamatkan oleh kasih karunia itu tidak boleh berubah dan tidak boleh diganti oleh apapun jadi disini kasih karunia itulah yang ditawarkan lebih dulu penghakiman itu di belakang kenapa perlu penghakiman karena sudah ada yang ditawarkan di depan yaitu kasih karunia lalu yang kedua adalah manusia itu diselamatkan oleh kasih karunia ep. 28-10 maka yang kedua itu adalah manusia itu dibenarkan oleh karena imannya seperti yang tertulis dalam Roma pasal lima yang pertama jadi Tuhan menawarkan kasih karunia lalu manusia menerima itu dengan imannya sehingga manusia yang berdosa itu dinyatakan Tuhan sebagai orang yang benar nah setelah manusia dinyatakan Tuhan sebagai orang yang benar maka manusia itu akan berjalan bersama dengan Tuhan walaupun bukan mustahil ada saja manusia itu walaupun sudah berjalan dengan Tuhan bisa saja berbuat dosa tapi mereka sudah berjalan bersama dengan Tuhan sehingga proses pembenaran proses penyuciannya itu terus-menerus terjadi dalam hidupnya lalu masuklah kepada hal yang penting dalam penghakiman itu yaitu manusia itu dihakimi menurut apa perbuatan-perbuatannya tadi dibacakan oleh pendeta muda Jini Yuta Barat dalam bahaya pasal yang ke-20 12 dan 13 nah itu sama juga dengan matis 25 31-46 ketika si empunya pesta itu si Tuhan yang punya pesta itu mengadakan penyelidikan kepada tamu-tamunya nah indikatornya itu apa sang Tuhan itu melihat bahwa diantara tamu-tamunya itu ada yang tidak menggunakan baju apa pesta ya boleh ada bantu baca alkitabnya dalam matis 25 itu matis 25 ada yang bisa bantu baca saya bacakan saja ya ayat 31 ayat 32 lalu semua bangsa akan dikumpulkan di depannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing jadi ada proses pemisahan nah indikatornya apa domba atau kambing ciri-ciri domba apa maka ciri-ciri domba itu ayat 35 ketika aku lapar kamu memberi aku makan ketika aku haus kamu memberi aku minum ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian ketika aku sakit kamu melawat aku ketika aku dalam penjara kamu apa mengunjungi aku nah inilah ciri-ciri daripada apa ciri-ciri daripada domba itu ya kan sehingga orang bisa mengetahui bahwa inilah ciri-ciri seseorang yang telah hidup bersama dengan siapa bersama dengan Tuhan ya sehingga apa sehingga dia layak untuk masuk di dalam kerajaan sorga itu karena dia sudah menunjukkan sebuah karakter karakter domba ya kalau dalam Matis Pasal 22 tadi yang saya katakan tentang Tuhan yang punya pesta itu memeriksa para tamunya maka ayat yang ke-11 ketika raja itu masuk bertemu dengan tamu-tamu Matis 22 ya ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta ia berkata kepadanya hai surah saudara bagaimana kau masuk kemari tidak melakukan pakaian pesta tetapi orang itu diam saja sehingga Tuhan itu meminta supaya orang itu diikat dan dibuang keluar jadi perhatikan baik-baik ada mempunyai ciri-ciri seperti domba dan mempunyai pakaian pesta pakaian pesta itu adalah jumlah kebenaran ya saya tidak bisa masuk ke pesta karena pakaian saya bukan pakaian pesta saya tidak masuk ke sorga karena pakaian saya hidup saya perilaku saya tidak cocok dengan perilaku atau kehidupan orang di sorga sehingga tidak bisa dia masuk sorga makanya si tamu yang tidak pakaian pesta itu dikeluarkan dari pesta ya kan itulah kan berarti indikatornya seperti itu nah dengan demikian maka semua orang itu akan menghadapi penghakiman kapan penghakiman itu dimulai kalau menurut Daniel Pasal yang ke tujuh setelah lewat tiga setengah masa kalau baca Daniel Pasal tujuh itu lalu duduklah majelis pengadilan majelis pengadilan dihubungkan dengan Daniel Pasal yang ke delapan sampai lewat 2300 petang dan apa dan pagi yaitu tahun 1844 jadi dari situlah proses penghakiman itu dimulai dari situ dimulainya setelah selesainya nubuatan tiga setengah masa Daniel 7 lalu duduklah majelis pengadilan lalu dibukalah kitab-kitab Daniel 814 terjadi pembersihan di baik suci di sorga di tahta Allah itu sendiri dimana Tuhan akan membersihkan manusia dosa-dosa manusia yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya jadi inilah proses penghakiman itu indikator-indikatornya apa seperti domba lalu mengenakan apa pakaian pesta kita baca atau tahu di Alkitab bahwa pakaian pesta itu adalah jubah kebenaran Kristus makanya saya katakan tiga itu harus dipahami betul yang pertama Tuhan menawarkan kasih karunnya itu itulah jubah kebenaran itu kenapa pakai istilah jubah karena manusia itu kan sudah telanjang kehilangan kemuliaan Allah sehingga perlu diberikan jubah untuk menutupi ketelanjangan dosa itu lalu kita menerimanya pakai apa dengan iman yang Tuhan berikan kepada kita kita menerima itu dengan iman kita seperti Abraham seperti tokoh-tokoh iman di Ibrani 11 yang lainnya lalu yang ketiga maka kita akan membuktikan bahwa kita sudah berjalan bersama dengan Tuhan kita sudah terima keselamatan itu kita sudah punya iman untuk menerima keselamatan itu makanya dicek perbuatan-perbuatannya seperti domba atau tidak punya pakaian festa atau tidak terima kasih banyak mudah-mudahan dapat membantu memahami tentang penghakiman ini terima kasih atas jawabannya yang cukup baik untuk kita bisa pahami bagaimana indikator yang tadi disampaikan oleh ser dibandingkan dengan ayat-ayat yang boleh tadi disampaikan dalam buku Daniel dan juga buku Matius yang tadi disampaikan sehubungan dengan indikator dari indikator tersebut memang ada ciri khas yang akan kita dapati ketika kita dihakimi maka kita perlu tahu juga penghakiman itu fungsinya buat apa ya bukan berarti Tuhan murka sama kita sehingga harus ada penghakiman tetapi itu menyatakan kasih Tuhan yang tadi saya dapati oke untuk pertanyaan yang selanjutnya pendeta Riki Mual nanti boleh direspon sama pendeta Dwi Cahyono ini saya melihat ada satu pertanyaan yang bagus di dalam di dalam pelajarannya hari Selasa mengenai penghakiman seribu tahun disana ada satu fenomena bahwa ada orang-orang kudus yang juga berpartisipasi dalam penghakiman seribu tahun nah kira-kira penekanan mereka bisa menghakimi ya mengapa mereka bisa menghakimi atau mengapa orang-orang kudus harus berpartisipasi dalam penghakiman seribu tahun itu kira-kira penekanannya yang mau disampaikan dalam konsep di fase yang kedua ini apa kenapa mereka punya privilege itu kira-kira mungkin itu pertanyaannya pendeta Riki Mual nanti boleh disambung oleh pendeta Dwi Cahyono kami persilakan jadi pertanyaannya kenapa orang-orang kudus ini mungkin kita jawab dulu ya siapa orang-orang kudus ini jadi seperti yang ada di slide tadi ya ini orang-orang yang selamat tadi orang-orang yang selamat yang akhirnya menyongsong menyongsong Tuhan di angkasa lalu ada di sorga untuk seribu tahun nah kalau pertanyaannya kenapa mereka punya kesempatan ini tadi penetalik kenapa dapat privilege ini ya karena mereka yang selamat ya inilah hadiah untuk mereka yang Alkitab sampaikan lalu mungkin berikutnya adalah begini kenapa mereka dapat kesempatan ini ini juga tadi sudah disampaikan bahwa inilah waktunya begitu transparan dibukakan kenapa selamat kenapa yang ini tidak selamat seperti yang saya sudah jelaskan di slide tadi dan semua itu ditampilkan di sana sehingga semuanya menjadi clear menjadi jelas dan terang benderang bahwa Tuhan itu kasih Tuhan itu begitu luar biasa dan Tuhan begitu adil saya pikir itu yang paling yang penting poin dari menghakimi di sorga seribu tahun terima kasih Pak Pendeta kami persilahkan Pendeta Dwi Cahyono jawabannya pertanyaannya masih sama mengapa orang-orang kudus harus berpartisipasi dalam penghakiman seribu tahun begitu jadi mungkin bisa juga ditambahkan bentuknya itu seperti apa bentuknya kalau mungkin Tuhan kan punya fasenya yang tadi Sarum Tuhan bilang ini bentuknya itu gambarannya itu seperti apa Pendeta Dwi supaya kita bisa dapat terima kasih baik terima kasih selamat malam buat kita semuanya tadi sudah disinggung sebenarnya bahwa penghakiman itu dilakukan oleh orang-orang kudus dimana disitu bukan lagi penghakiman tapi pemeriksaan ya pemeriksaan dan tadi sudah disebutkan juga bahwa dengan pemeriksaan ini akhirnya kita akan mengetahui efek daripada dosa dan penolakan terhadap kasih karunia Tuhan dan juga perbuatan-perbuatan dia menolak kebaikan-kebaikan Tuhan dan disitulah kita akan melihat begitu jahatnya itu dosa begitu buruknya akibat daripada penolakan-penolakan itu dan manusia akan semakin diberikan kekuatan diberikan pemahaman tentang betapa jijiknya dosa yang dibuat oleh manusia dari sini akhirnya orang-orang kudus ini akan semakin kuat dan dia akan membenci dosa inilah yang mungkin akan mendorong nanti umat-umat Allah untuk bersuka cita sehingga dia juga akan menemukan kenapa dia selamat ya itu karena kasih Tuhan karena kasih karunia Tuhan dia banyak dosa juga tetapi karena dia menerima Tuhan maka dia selamat nah saya pikir ini adalah untuk kepentingan manusia itu sendiri yaitu orang-orang yang sudah diselamatkan dia akan melihat begitu besar kasih Allah melalui hal ini dia akan mempelajarinya disitu lebih dalam lagi dan lebih detail lagi dia akan melihat bagaimana berkuasanya Tuhan bagaimana pekerjaan Tuhan yang sudah dilakukannya untuk menyelamatkan dia sebagai umat manusia bagaimana kasih karunia itu sudah diberikan dan dia dan dia menerima manfaat daripada kasih karunia itu dan ini akan membuat manusia itu semakin ya dia selama ini sudah berjuang untuk membenci dosa tetapi kadang-kadang mungkin masih ada perilaku-perilaku dosa yang lainnya dan disini akan dia jadi umat Tuhan yang betul-betul memuji dosa dan mudah-mudahan dan pasti dia tidak akan jatuh lagi di dalam dosa yang sudah dilakukannya ataupun dilakukan oleh umat-umat Tuhan yang lain saya pikir itu yang bisa saya tambahkan terima kasih oke terima kasih pendeta Dwi Cahyono untuk respon dari pertanyaan tersebut maka kita dapat pemahaman yang lebih baik sehubungan dengan itu dikhususkan atau diberikan sebagai upah ya pelajaran sekolah sahabat kita juga memberikan penekanan yang sama dia diberikan sebagai upah kepada semua manusia sesuai dengan apa yang pantas mereka terima ya karena mereka diselamatkan itu sendiri baik tak terasa kita sudah sampai di penghujung nanti pendeta Riki Mual boleh memberikan closing statement dan nanti dilanjutkan oleh pendeta Pardosi Ateser yang akan memberikan closing statement untuk pelajaran sekolah sahabat kita kami persilakan pendeta Riki penghakiman Tuhan itu adalah bentuk kasih dan keadilan Tuhan penghakiman ini bukan hanya untuk menghukum yang jahat tapi juga untuk menyatakan mereka yang benar nah dengan melihat ini bagi mereka yang rindu dekat dengan Tuhan menerima kasih karunia Tuhan akan menantikan penghakiman ini karena inilah peristiwa yang ditunggu-tunggu tapi bagi mereka yang tidak mau terima kasih karunia Tuhan akan melihatnya ini sebagai sesuatu yang menakutkan menghukum karena memang demikiannya nah inilah yang juga disampaikan di pelajaran sekolah sahabat tadi bagaimana pilihan itu ada di tangan kita ini bukan kesewenang-wenangan Allah tapi inilah yang Tuhan berikan atas pilihan yang kita lakukan jadi saya pikir sebagai umat Tuhan di akhir zaman ini kita melihat ini ya sebagai peristiwa yang dirindukan harusnya ya karena kita menerima kasih karunia Tuhan saya pikir itu pendeta terima kasih terima kasih pendeta Riki berarti esensinya kita merindukan ya bukan takut ya karena kalau bicara mengenai penghakiman takut kadang-kadang tapi biarlah itu jadi pengharapan kami seringkan pendeta per dosi boleh menyampaikan closing statement terima kasih atas waktu yang diberikan dan juga diskusi yang sudah kita ikuti bersama nah saya mau kasih closing statementnya itu tentang mengapa penghakiman ini sangat penting nah yang pertama ini adalah sebagai materi saya katakan ini kan untuk memberikan upah dari pilihan yang dibuat manusia dan itu terjadi sejak zaman Adam dan Hawa pilihan yang benar maka itu akan menghasilkan upah yang benar yaitu hidup kekal pilihan yang salah menolak keselamatan dari Yesus maka itu akan menghasilkan upah yang tidak benar yaitu kehidupan yang kematian kekal selama-lamanya yang selesai nah yang kedua tujuan dari penghakiman ini adalah disinilah setiap pertanyaan tentang kebenaran dan kesalahan dalam pertikaian yang begitu panjang pertentangan besar antara krisis dan setan yang dimulai di sorga itu akan dibukakan kepada semua alam semesta ini kepada seluruh malekat kepada ciptaan-ciptaan Tuhan yang tidak berdosa yang ada di planet-planet yang lain itu akan dibukakan semua karena ini telah menjadi pertentangan besar menjadi sebuah berita hoax bahwa Allah itu kejam Tuhan itu tidak adil Tuhan itu semena-mena dan lain sebagainya nah seseorang itu benar atau salah itu kan melalui putusan pengadilan demikian juga Tuhan itu akan benar atau tidak oleh karena hoax yang ditampilkan oleh Lucifer itu yang melalui proses pengadilan ini lalu yang ketiga melalui pengadilan ini lah maka kemuliaan Tuhan karakter Tuhan itu akan dipulihkan karena proses ini akan terbuka kepada siapa saja jadi yang ketiga ini ada kaitannya dengan yang nomor dua tadi karena ada berita hoax fitnah yang disampaikan Lucifer di sorga kepada malekat-malekat sehingga sepertiga memberontak dan kepada manusia juga sehingga manusia juga akan menerima bujukan setan itu sehingga dia tulang dosa dan yang terakhir tujuan penghakimannya adalah untuk menyelesaikan persoalan dosa sehingga dosa itu tidak akan ada lagi di atas dunia ini di alam semesta ini karena sumber dosanya dan unsur-unsur dosanya semua akan dibinasakan yaitu di api neraka jadi inilah kabar baik dari penghakiman itu bagi orang yang menerima keselamatan itulah kabar baik bagi seluruh alam semesta itulah kabar baik karena karakter Allah akan dipulihkan melalui sebuah tindakan proses pengadilan bukan hoax seperti yang lakukan setan memfitnah menjelek-jelekkan Tuhan di alam semesta ini itulah yang saya dapat sampaikan kiranya kita boleh menyambut penghakiman ini dengan sukacita dan membawa sebuah keberanian dalam diri kita bahwa Tuhan itu akan memberikan upah kehidupan kekal bagi mereka yang menerima keselamatan dari Yesus diterima melalui iman yang ada pada kita dan menunjukkan kehidupan kehidupan seperti domba menggunakan pakaian jubah pesta terima kasih banyak Tuhan memberkati sampai bertemu kembar baik terima kasih banyak Sir atas closing statement yang memberikan penjelasan yang terang bagi kami kita semua yang boleh hadir pada malam hari ini dan saya percaya itu semua juga menjadi bagian sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan di Facebook bagaimana pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran yang ke-13 mengenai proses penghakiman Tuhan Tuhan benar-benar mengkhususkan konsep ini dimengerti untuk seluruh orang Kristen yang boleh percaya kepadanya dan inilah yang Tuhan berikan supaya kita boleh tetap dalam pengharapan dan tadi saya sempat mengutip kata-kata dari Sir adalah yang terakhir adalah mau menyampaikan karakter Tuhan akan dipulihkan melalui konsep ini kalau kita percaya dan kita seyakini kita sementara sedang memperbaiki karakter Tuhan di dalam hidup kita masing-masing mudah-mudahan kita boleh sempurna pada akhirnya nanti Tuhan menjumpul kita dan kita boleh kedapatan tak berjajat telah dihadapannya demikian diskusi pelajaran sekolah sahabat kita pada malam hari ini untuk seluruh sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan di Facebook kami mengundang kembali untuk Senin yang akan datang kita masuk ke dalam pelajaran yang ke-14 mengenai judulnya Segala Sesuatu Baru ini diambil dari Buku Wahyu dan kita akan boleh sama-sama belajar untuk terakhir di sekolah sahabat kita di tahun 2022 karena beberapa bulan ke depan kita masuk kepada pelajaran yang baru lagi dan kita akan boleh bersama-sama kembali bertemu di subuh kita demikian yang kami bisa sampaikan kiranya Tuhan memberkati kita semua dan kita tutup melalui doa pendeta Wicah Yono Boleh Tindam Baik, mari kita berdoa Bapak di surga kami sangat mengucap syukur pada malam hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk mempelajari pelajaran sekolah sahabat kami rindu supaya Tuhan menolong kami dan berkati kami di dalam masa-masa hidup kami pada saat ini seperti yang sudah kami pelajari bahwa kami telah bersiap sedia untuk menghadapi penghakiman Tuhan yang dilakukan oleh Tuhan pada saat ini biarlah kami semua sebagai umat-umat Tuhan dapat memperhatikan setiap perbuatan kami tinggal lalu kami supaya kami dapat hidup sepadan dengan hukum Tuhan dapat menurut terhadap kasih Tuhan dan kami boleh memiliki kehidupan yang baik di dalam Tuhan biarlah kami semua sebagai orang-orang berdosa ini memiliki masa depan yang baik di dalam Tuhan masa depan tidak hanya dalam dunia ini saja tapi dalam dunia yang kekal nanti biarlah kami semua dapat menerima kasih karunia Tuhan mengampuni kami apabila dalam kehidupan kami seringkali melakukan banyak sekali kesalahan dan dosa dan tidak menghargai kasih karunia Tuhan biarlah kami semua dapat ditolong oleh Tuhan dan kami diberikan hidup yang kekal oleh karena kasih karunia Tuhan bagi kami semuanya terima kasih Bapak kami mengucap syukur untuk hamba Tuhan pendeta Rikimual yang sudah menyampaikan ringkasan sekolah sabat dan juga pendeta Alex yang sudah memimpin diskusi pada saat ini dan juga Sir Milton Pardosi yang sudah Tuhan kirim untuk membimbing diskusi pada saat ini biarlah para hamba Tuhan ini akan diberkati oleh Tuhan demikian juga setiap hamba Tuhan yang hadir pada malam hari ini dan orang-orang yang kami kasihi yang menyaksikan dan memperhatikan diskusi ini melalui media online di Facebook maupun Youtube biarlah mereka semua juga dapat merasakan kasih karunia Tuhan terima kasih Bapak kami serahkan semuanya ke tanganmu di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur amin amin terima kasih banyak pendeta Dwi yang sudah boleh melayangkan doa dan kita bersuka cita oleh karena Tuhan telah melancarkan acara kita malam hari ini sampai jumpa Senin mendatang Tuhan memberkati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati